salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat bertemu Selamat berjumpa lagi dengan channel saya channel berbagi informasi informasi yang sekiranya bermanfaat akan saya suguhkan di channel saya di belakang saya nih adalah mesin traktor Kubota RD65 dengan rangkanya bodi rangkanya G600 lingkaran roda 14 semoga bisa memberikan manfaat buat para petani jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis kita lanjutkan kawan-kawan gue ini kalau kita lihat dari dekat nih ini adalah kubota desel ya ini ini adalah RD65 bisa kita lihat nih RD65 dengan output maksimalnya 6,5 HP dan output speednya ini kecepatannya 5,5 HP dengan CC mesinnya 376 CC mesin kubota desel ini ada yang menyebutnya dengan mesin diesel 6,5 PK ya tetapi ada juga yang menyebutnya desel 6,5 HP ya itu maksudnya itu itu juga kawan ya antara 6,5 HP 6,5 PK mungkin itu adalah istilah-istilah di pasaran saja istilah operator sekarang kita lihat dari sebelah kirinya kawan ini mesin termasuk mesin yang cukup lama juga nih katanya ini belinya tahun 2002an nih kata Pak Adek ini mesin kepunyaan Pak Adek ya dan kalau kita lihat nih penbelnya ini penbelnya ini sudah agak retak-retak ya tetapi ini masih digunakan karena memang ini penbelnya katanya nih original original ya jadi walaupun sudah retak-retak seperti ini ini masih digunakan dan masih tahan lama kemudian kita lanjut ke lingkaran roda ini lingkaran roda kurang lebihnya 60 atau 80 cm yang ini jumlah ke lingkaran roda ini jumlah ke lingkaran roda ini jumlah ke lingkaran roda bajanya ini pelatnya kalau kita hitung ada berapa ya 1234567 Oh berarti ini termasuk roda 14 jadi kalau kita hitung kita lanjutkan ke bagian rangkanya ini bagian rangkanya nih tampak sudah lama juga dan cat-catnya ini sudah mengelupas tetapi walaupun demikian ini besinya tetap handal karena memang tebal dilengkapi dengan kopling kanan ini kopling kanan dan ini adalah kopling kiri kemudian untuk menjalankannya ini menggunakan tuas jadi kalau tuas kita tarik ke belakang maka ini mesin akan melakukan laju ya atau berjalan rangka yang digunakan ya ini adalah rangka atau sasis kuik G600 tuh kita bisa melihat ya ini ada tulisannya G600 dan ini setelannya dengan kubota jumlah roda kepingan pelatnya ini adalah 14 dengan mesin dieselnya kubota RD65 jadi ini kubota RD65 setelan sasisnya adalah kuik G600 tetapi di sawah sebelah sebelah selatan dari sawah ini eh meserangkanya kuik G600 ternyata ini mesinnya menggunakan yanmar jadi yanmar tf65 atau 85 rangkanya kuik G600 yang kepunyaan di depan yang tadi lagi menggaru nah sedangkan ini aslinya nih kepunyaan pak ade kubota RD65 dengan rangkanya G600 jadi aslinya seperti ini nah sekarang ini tampak mesin dari depan kawan mesin kubota RD65 nih sudah dilengkapi dengan lampu-lampu penerangan dan ini maksudnya ketika kita akan membajak sawah di malam hari atau ngalemur ini bisa dimanfaatkan ya jadi ini berfungsi untuk membajak di malam hari mesin deser kubota RD65 ini masuk bahan bakarnya kalau kita buka nih ini bisa masuk lima liter dengan harga yang sangat terjangkau kalau persatu liternya 7.000 jadi 7 kali lima 35.000 dulu Pak ade nih membeli mesin ini katanya dulu nih eh 21 juta kalau tidak salah jadi ini membeli barunya atau grace nya 21 juta dan sekarang buat kawan-kawan yang mungkin ingin membeli mesin traktor ya siap-siaplah di kisaran harga 25 jutaan karena kan dolarnya ini selalu berubah terima kasih review dari saya reviewnya ini di sawah saja kawan semoga bisa memberikan manfaat buat para petani yang ingin membeli mesin traktor sawah ya kita lanjutkan kawan-kawan kita melihat membajak sawah bersama senyal saya nih Pak adek dari dusun bojong desa bangun jaya Kabupaten kuningan dan sekarang siap untuk ber-action membajak sawah dalam proses menyingkal selama penyaksikan dan semoga bisa memberikan manfaat buat para petani di seluruh nusantara inilah dia keseruannya penonton membajak sawah dalam proses menyingkal bersama operator halnya Pak adek dari Kabupaten kuningan sekarang kita akan melihat Pak adek dalam proses menyingkal dalam proses menyingkal ini beloknya harus belok kiri ya tidak boleh belok kanan kan ini daun singkalnya ada di sebelah kanan jadi kalau berputarnya berputar ke sebelah kanan maka ini operatornya akan kesulitan karena mengalami beban yang berat tuh kan ya seperti inilah buat kawan-kawan yang ingin bisa menjalankan mesin traktor sawah harus sering-sering menonton video saya iya pekerjaan dalam proses proses menyingkal kawan-kawan hampir selesai nih tuh paling ini berapa jalur lagi berapa lajur lagi ini akan selesai mesin diputar diputar dibulak dibalik dalam proses menyingkal segera selesai dan singkalnya tuh kelihatannya memakai karung ini tujuannya agar tanah tidak nempel di singkal sehingga kata Pak adek nih singkalnya mesti pakai karung ya sekarang mesin sudah berpindah ke petak berikutnya terima kasih telah menonton video saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh